Asmarasi pedang tumpul jilid 11. Perusak Pangeran Mahkota. Tak lama kemudian, kedua orang itu sudah saling berhadapan. Melihat tuan rumah yang sudah melepas baju luar itu menghadapinya dengan tangan kosong, Sin Wan yang mempunyai niat untuk mengukur ilmu pedang dan kalau mungkin memberi petunjuk, segera memberi hormat dan berkata, Paman Bok, aku mendengar bahwa Paman adalah seorang pendekar Butong Pai, dan Butong Pai terkenal dengan ilmu pedangnya. Oleh karena itu, kalau Paman tidak berkeberatan, aku ingin sekali merasakan kelihayan ilmu pedang Paman dan mengagumi keindahannya, tentu saja Sin Wan bermaksud lain. Dia tahu bahwa orang seperti Lili pasti tidak mau bertanding dengan tangan kosong saja melawan orang yang akan dibunuhnya, dan tentu menggunakan pedang ular putih. Bukankah ia sudah memperlihatkan pedang itu kepada putra-putri Panglima itu dan mengancam akan membunuhnya dengan pedang itu? Lili pasti mempergunakan pedang dan Bok Chiang Kun pasti terpaksa akan melayani dengan pedangnya pula. Mendengar ucapan Sin Wan, Cihawa berseru kaget, Aih, Wan Tuako, kenapa harus dengan pedang? Bagaimana kalau kalian saling melukai mendengar ini? Bok Chiang Kun mencela putrinya. Cihawa, masih belum tahukah engkau bahwa orang yang ilmu pedangnya sudah setinggi tingkat Sin Wan, tidak mungkin pedangnya dapat melukai orang tanpa dikehendakinya? Pedang sudah merupakan bagian ujung dari tangannya, begitulah Cihwan dan Cihawa tentu saja tahu akan hal itu, namun karena tingkat mereka belum setinggi itu, belum sempurna benar menguasai pedang, maka mereka memandang kagum. Baik, Sin Wan. Mari kita main-main sebentar dengan pedang, Pang Lima itu lalu mencabut pedang yang tergantung dinggangnya. Akan tetapi Sin Wan agak meragu, lalu dengan perlahan dia mencabut pedangnya. Ihaha. Pedangmu kenapa buruk amat, tuaku kembali Cihawa berseru. Gadis lincah ini begitu terbuka dan terus terang, ini membuktikan bahwa ia memang sudah akrab benar dengan Sin Wan sehingga tidak lagi merasa sungkan. Kembali Bok Chun Ki yang tertawa bergelak. Ha, 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 engka seperti seekor anak burung yang baru belajar terbang, belum mengenal dunia luas, Cihawa. Lihat baik-baik. Yang dipegang Sin Wan itu adalah sebuah di antara pedang-pedang pusaka paling ampuh di dunia ini. Itulah pedang tumpul yang dahulu menjadi pusaka istana Wah Tanda Seru Cihwan dan Cihawa terbelalak kagum. Mereka sudah mendengar akan pedang pusaka itu yang oleh Kaisar dihadiahkan kepada Sam Sian bersama beberapa benda lain. Sin Wan menggerakkan tangannya dan tahu-tahu pedang itu telah lenyap, menyusup kembali ke dalam sarung pedang. Eh, kenapakah simpan kembali pedangmu, Sin Wan Paman, aku tidak ingin kalau sampai pedangmu rusak oleh pedangku, maka sebaiknya kalau kita menggunakan pedang yang biasa dipakai untuk latihan saja, dan tiba-tiba tubuhnya sudah meluncur ke arah rak senjata. Demikian cepat gerakannya dan tahu-tahu dia sudah kembali ke tempat tadi, di depan Panglima itu dan membawa dua batang pedang yang biasa dipakai latihan. Melihat gerakan secepat itu, Bok Chun Ki dan kedua orang anaknya menjadi kagum, dan Panglima itu merasa gembira. Ketika mendengar bahwa Sin Wan adalah murid Sam Sian dan telah memperoleh kepercayaan seorang sakti seperti Ciu Sian untuk mewakilinya, dia sudah percaya bahwa tentu pemuda itu telah memiliki tingkat kepandayan yang tinggi. Akan tetapi, dia ingin membuktikan sendiri agar yakin bahwa pembantunya ini dapat dipercaya dan diandalkan. Bagus, usulmu itu baik sekali, Sin Wan katanya dan dia menerima sebatang pedang dari pemuda itu. Kini mereka saling berhadapan dengan pedang di tangan. Karena maklum bahwa Panglima itu sebagai seorang pendekar butong tentu lihai sekali ilmu pedangnya, Sin Wan segera memasang kuda-kuda dari ilmu pedang yang dia pelajari dari Mendiang Kiam Sian, Dewa Pedang, yaitu Jip Kong Kiam Sud, ilmu pedang sinar matahari. Sebaliknya, Bob Chiang Kun memasang kuda-kuda ilmu pedang butong pai yang terkenal indah gerakannya namun amat tangguh itu. Silakan, Paman, kata Sin Wan yang tidak berani bergerak lebih dahulu. Ha, ha, engkau terlalu sungkan, Sin Wan. Nah, aku akan memulai, bersiaplah engkau setelah berkata demikian, Panglima itu mengeluarkan bentakan nyaring dan pedang di tangannya sudah bergerak dengan setengah lingkaran, lalu menusuk ke arah dada Sin Wan. Dengan gerakan tenang, Sin Wan mengelak dan balas menyerang. Lawannya juga meloncat dan membalas. Terjadi serangan balas-membalas dan duanya mengandalkan kegesitan tubuh untuk mengelak. Makin lama, semakin cepat gerakan mereka dan pedang di tangan Sin Wan yang menjadi sinar bergulung-gulung itu menyelaukan meta, sesuai dengan nama ilmunya. Namun lawannya juga tidak kalah cepat gerakannya, pedang di tangan Panglima itu pun menjadi sinar bergulung-gulung yang kadang-kadang menyambar ke arah lawan. Teranggut tanda seru bunga api berpijar ketika untuk pertama kalinya kedua pedang bertemu di udara. Keduanya merasa betapa telapak tangan mereka tergetar. Ternyata dalam hal tenaga mereka pun berimbang. Kini kedua pedang itu saling sambar dan kadang bertemu mengeluarkan bunga api, dua gulungan sinar pedang saling belit seperti dua ekor naga berlaga di angkasa. Setelah lewat 30 jurus, Sin Wan teringat akan maksudnya mengajak bertanding pedang. Tiba-tiba dia mengubah gerakannya dan kini dia sering bermain silat pedang dengan tubuh direndahkan. Sinar pedangnya menyambar-nyambar dari bawah, kadang tubuhnya bergulungan di atas lantai dan sinar pedang mencuat dari bawah. Nampak betapa Bok Chiang Kun terkejut dan agak kewalahan menghadapi serangan-serangan aneh itu. Setelah beberapa jurus lamanya Sin Wan mendesak, sambil menyapu kedua kaki lawan dengan pedangnya sehingga Bok Chiang Kun terpaksa berlompatan, Sin Wan berkata halus, lawan olah yang tangguh adalah burung. Seketika teringatlah Bok Chiang Kun dan dia pun tahu mengapa pemuda itu kini mengubah ilmu pedangnya walaupun tadi pemuda itu tidak tergesak. Mendengar kata ular ingatlah Bok Chiang Kun bahwa sore nanti dia harus bertanding melawan gadis yang datang dari bukit ular. Maka, dia pun cepat mengubah ilmu pedangnya dan kini gerakannya menggunakan banyak loncatan dan pedangnya menyambar-nyambar dari atas bagaikan seekor burung yang menandingi seekor ular. Setelah lewat 20 jurus, Sin Wan mengubah lagi ilmu pedangnya dan kembali menggunakan jitkong kiam sut seperti tadi. Dan Bok Chiang Kun sudah cukup puas. Dia tadi pernah mengerahkan seluruh tenaganya dan mengeluarkan jurus-jurus simpanannya, namun semua serangannya dapat dipatahkan oleh Sin Wan. Dia tidak tahu apakah pemuda itu dapat mengalahkannya, akan tetapi yang jelas baginya, untuk dapat mengalahkan pemuda itu, agaknya akan merupakan hal yang amat sukar baginya. Dan ini sudah memuaskan hatinya. Dia pun melomcat agak jauh ke belakang. Cukuplah, Sin Wan, katanya sambil tersenyum. Sekarang aku tahu benar betapa lihainya murid dari Sansian Paman, ilmu pedang Paman juga hebat dan indah, aku mengaku kalah, kata Sin Wan. Dengan sopan dia lalu menghampiri Panglima itu, menerima pedangnya dan mengembalikan kedua pedang itu di rak senjata. Sin Wan, terima kasih atas petunjukmu tadi, kata Bok Chun Ki. Kedua orang anaknya tidak mengerti apa yang terjadi, akan tetapi Sin Wan hanya tersenyum dan tidak menjawab. Setelah mendengar keterangan Bok Chun Ki tentang tanda-tanda rahasia untuk mengenal anak buah Panglima itu yang disebar sebagai penyelidik di Kota Raja, Sin Wan lalu pergi ke kamarnya untuk membuat persiapan. Dia akan memulai dengan tugasnya hari itu juga, melakukan penyelidikan di Kota Raja dalam usahanya membantu Bok Chiang Kun memberantas jaringan Matu-Matu Mongol. Ketika dia hendak meninggalkan kamarnya setelah bertukar pakaian yang tadi basah oleh keringat, dia bertemu Chi Han dan Chi Hwa di ruangan depan kamarnya. Agaknya kakak dan adik itu sengaja mencarinya, Sin Wan menyambut mereka dan tiga orang muda itu duduk di ruangan itu. Tuaku, ajaklah aku melakukan penyelidikan agar menambah luas pengetahuan ku Chi Han membujuk. Sin Wan tersenyum. Bagaimana mungkin, Han T, adik Han? Pekerjaanku adalah penyelidik, dan dalam hal ini aku beruntung bahwa di Kota Raja tidak ada orang mengenalku. Ini memudahkan pekerjaanku, karena aku akan dapat bergerak dengan leluasa, melakukan pengamatan terhadap siapa saja yang kuamati. Akan tetapi engkau adalah seorang pemuda yang dikenal siapa saja di Kota Raja. Orang-orang yang kita curigai, Siang-siang sudah berjaga diri dan bersikap hati-hati kalau melihat engkau muncul. Maaf aku terpaksa tidak dapat membawa wu serta, Han T, aku pun tadinya ingin ikut untuk menambah pengalaman, Tuaku. Akan tetapi mendengar alasanmu tadi, aku mengerti bahwa pekerjaanmu harus dilakukan secara rahasia, dan kami berdua tak mungkin menyembunyikan keadaan diri kami. Eh, Han Koko, kalau tidak mungkin kita bekerja sama dengan kakak Shin Wan, sebaiknya kita bekerja sendiri-sendiri saja membantu ayah. Aku akan pergi seperti sedang pesiar atau berjalan-jalan, akan tetapi mulai sekarang aku akan waspada. Siapa tahu aku akan dapat menangkap seorang matumatumongol, Hwe Amoy, engkau jangan main-main. Pekerjaan ini bukan pekerjaan ringan. Menurut ayah, kalau orang Mongol mengirim matumata, sudah pasti dialihai sekali aku tidak takut. Kita di kota raja, takut apa? Semua orang akan membantuku kakak beradik itu lalu meninggalkan Shin Wan akan. Tetapi tidak lama kemudian si Hwe Amoy muncul lagi, kini sendirian saja. Wan Twako, ada sebuah hal yang ingin ku bicarakan denganmu berdua saja, eh ha ha? Apakah itu, Hwe Amoy? Duduklah dan ceritakanlah yang hendak kau bicarakan, jawab Shin Wan dan kembali mereka duduk di tempat tadi. Twako, aku khawatir sekali terhadap keselamatan ayah kalau dia pergi bertanding sore nanti, jangan khawatir, ayahmu seorang yang berkepandaian tinggi. Siapapun tidak akan mudah mengalahkannya, Shin Wan menghibur dengan sungguh-sungguh karena dia maklum bahwa betapapun lihainya, Lily tidak akan mudah mengalahkan panglima itu. Akan tetapi aku tetap khawatir, Twako. Gadis siluman itu lihai bukan main. Melihat engkau tadi mengadu kepandaian dengan ayah, aku merasa yakin bahwa hanya engkau yang akan mampu mengalahkannya. Wan Twako, maukah engkau menolongku menolongmu? Tentu saja aku mau, Hwe Amoy, kata Shin Wan sambil menatap wajah yang manis itu. Kalau begitu, kau lindungilah ayahku. Shin Wan mengerutkan alisnya, ayahmu telah menekankan bahwa kita tidak boleh mencampuri urusan itu, Hwe Amoy aku tidak minta engkau mencampuri urusan itu, Twako. Akan tetapi, aku minta engkau melindunginya secara diam-diam. Kalau sampai ayah terancam bahaya maut, engkau dapat melindunginya. Maukah engkau berjanji, Twako? Aku, aku akan berterima kasih sekali padamu. Gadis itu menyentuh tangan Shin Wan, lalu menggenggam tangan itu dan mengguncangnya, pandang matanya penuh harapan, penuh permohonan. Shin Wan tidak tega untuk menolaknya. Dan memang dilubuk hatinya dia sedang mencari jalan bagaimana untuk dapat melindungi Panglima itu dari ancaman maut di tangan Lily, maka dia pun mengangguk, baiklah, akan kuusahakan, Hwe Amoy, tangan yang kecil itu menggenggam jari-jari tangan Shin Wan lalu melepaskannya. Twako, terima kasih. Terima kasih, dan aku yakin, bahwa percayaanku kepadamu tidak akan sia-sia. Aku sendiri tidak akan duduk diam. Aku akan pergi keluar, dan kalau Han Koko mencari mat-mat Mongol, aku akan mencari gadis siluman itu. Kalau ia berada di kota, aku akan menyerangnya dan memanggil pasukan penjaga untuk membantuku. Jangan, Hwe Amoy. Itu berbahaya sekali. Aku tidak takut. Tapi ayahmu telah melarangmu, melarang aku mencampuri urusannya. Tentu, aku tidak akan melanggar larangannya. Akan tetapi dia tidak melarang aku membalas kekalahanku dari gadis siluman itu. Cihawel A lalu meninggalkan ruangan itu dan Shin Wan termangu dalam lamunan. Berbahaya, pikirnya. Orang macam Lily dapat melakukan apa saja. Dia harus melindungi Cihawel A lebih dahulu sebelum melindungi ayahnya. Dan dia pun segera keluar. Putera mahkota atau pangeran Ciu Hwi San sama sekali tidak mewarisi sifat-sifat baik dari ayahnya, yaitu kaisar Taichu yang dahulu bernama Ciu Goan Chiang. Kalau ayahnya seorang pejuang yang gigih, kemudian menjadi kaisar yang bijaksana, pendiri kerajaan Beng Tiau, sebaliknya pangeran yang merupakan putera mahkota yang sulung itu sejak mudanya adalah seorang yang lemah dan kurang bersemangat. Pangeran Ciu Hwi San seperti mabok kemuliaan dan yang disukai hanyalah bersenang-senang saja. Biarpun dia sudah beristeri dan memiliki belasan orang selir, masih saja dia haus akan kecantikan wanita. Puterannya yang baru berusia enam tahun lebih itulah yang agaknya mewarisi kecerdikan dan semangat kakeknya. Puterannya itu bernama Ciu Hong dan karena semangatnya inilah maka pangeran kecil Ciu Hong menjadi kekasih kakeknya. Bahkan kakeknya, kaisar Taichu sendiri yang seringkali mendidik Ciu Hong, menanamkan jiwa kepahlawanan melalui dongeng-dongeng. Tidak jarang kaisar membiarkan cucunya tercinta itu tidur di dalam kamarnya. Biarpun usianya sudah empat puluh tahun, pangeran mahkota Ciu Hwi San masih berlagak seperti seorang pemuda remaja saja. Pakainya selalu mewah dan dia seringkali lolos dari istana, tidak mau dikawal sehingga dia dapat melancong dengan bebas seperti halnya para kongcu, cuan muda, bangsawan. Dan tentu saja dia pun banyak bergaul dengan para kongcu bangsawan lainnya yang mempunyai kebiasaan dan kesukaan seperti dia, yaitu menghambur-hamburkan uang dan beroyal-royalan sepuas hati. Pada suatu hari, pagi-pagi pangeran Ciu Hwi San sudah berada di beranda leteng rumah pelesir seruni, sebuah rumah pelesir terbesar di kota raja. Tentu saja pengurus rumah pelesir seruni berikut semua penghuninya, para gadis penghibur, menyambut dengan penuh kehormatan dan kegembiraan ketika pangeran mahkota bersama dua orang temannya, dua orang kongcu bangsawan lain, muncul dan mereka seolah berebut menawarkan diri untuk menghibur tiga orang tamu itu terutama Seng Pangeran. Siapa tahu pangeran mahkota terpikat olehku dan membawaku ke istana menjadi selirnya, dan kalau kelak Seng Pangeran menjadi kaisar berarti ia akan menjadi selir kaisar. Demikian diharapkan oleh setiap orang gadis penghibur itu. Akan tetapi sekali ini, Pangeran Tsu Hwi San dan dua orang kawannya agaknya sudah merasa jemuh dengan mereka. Karena bertiga hanya minta disediakan sarapan pagi yang mewah, dan setelah makan pagi mereka bertiga duduk di beranda leteng dan melihat-lihat mereka yang berlalu lalang di atas jalan raya di bawah depan loteng. Pagi itu seperti biasa banyak wanita tua muda berlalu lalang di atas jalan raya. Untuk pergi ke pasar dan pulangnya, para wanita itu melewati jalan itu karena pasar terletak dekat dengan rumah pelesir itu. Dan tiga orang laki-laki bangsawan ini menjadi iseng. Mereka melempar-lemparkan kuaci dan kacang ke bawah setiap kali ada gadis atau wanita muda lewat di bawah sana. Wanita yang terkena lemparan kuaci atau kacang, Kalau hendak marah pun tidak jadi, bahkan tersenyum malu dan bangga ketika mereka melihat siapa laki-laki yang mengganggunya itu. Wanita mana yang tidak akan senang diganggu oleh pangeran mahkota? Dari jauh nampak seorang wanita muda melangkah gontai di atas jalan raya. Ia seorang wanita muda, usianya sekitar 20 tahun dan bentuk tubuhnya yang ramping amat menggiurkan dan menggairahkan. Langkahnya dan lenggangnya amat memikat, dengan tubuh lentur lemas dan berlekuk lengkung sempurna. Pada waktu itu musim panas, telah tiba dan karena hawa udara panas, para wanitanya mengenakan pakaian yang lebih tipis dan longgar sehingga keindahan bentuk tubuh mereka lebih dapat dikagumi daripada kalau mereka mengenakan pakaian tebal musim dingin. Wanita muda ini membawa keranjang gantung yang kosong sehingga muda dimengerti bahwa ia tentu sedang menuju ke pasar untuk berbelanja. Bajunya yang biru muda itu nampak baru. Pangeran Chiu Hwi San memandang kepada wanita itu dan berkata kepada dua orang temannya, Tunggu! Yang baju biru muda itu untukku, biar aku yang menembaknya istilah menembak itu mereka pergunakan untuk menyambitkan kuaci dan kacang ke bawah. Dua orang temannya adalah pemuda-pemuda bangsawan yang selalu ingin memperoleh kesan baik dengan menjilat, maka mendengar permintaan itu, segera mereka mentaati dan hanya menjadi penonton. Putera mahkota itu mempersiapkan kacang yang besar dan ketika wanita itu berlenggang di bawah loteng, dia membidik dan menyambitkan kacang itu ke bawah. Tuk kacang itu tepat mengenai kepala wanita itu. Tidak menimbulkan sakit memang, akan tetapi cukup mengagetkan dan wanita itu cepat mengangkat muka memandang ke atas. Dilihatnya tiga orang pria berpakaian mewah tertawa-tawa. Akan tetapi pangeran Chu Hui-san terpesona ketika memandang ke atas itu dia melihat sebuah wajah yang cantik manis, dan tidak seperti wanita lain yang begitu melihat siapa penyambitnya lalu melempar senyum dan kerling memikat, wanita itu berani cemberut, mengerling marah lalu membuang muka. Akan tetapi semua tarikan muka yang lain daripada yang lain itu, yang tidak bermanis-manis tidak menjual murah, bahkan nampak demikian memikat bagi pangeran Chu Hui-san Chu Wima, cepat kejar perempuan itu. Aku menginginkannya, sekarang juga kata Seng Putra Mahkota yang sudah terbiasa sejak kecil selalu terpenuhi segala kehendaknya. Mendengar perintah ini, nyonya kurus yang berada di belakang mereka terbongkok-bongkok melayaninya dan bergegas turun dari loteng. Dari atas beranda loteng itu, pangeran Chu Hui-san dan dua orang temannya dapat melihat betapa mucikari itu berlari keluar diikuti dua orang laki-laki berwok tinggi besar dan mereka bertiga cepat mengejar wanita muda yang jalannya belum jauh itu. Mereka melihat betapa mucikari itu bersama dua orang jagoannya telah dapat menyusul. Wanita muda itu nampak menolak, menggeleng kepala dan kelihatan marah-marah, tidak dapat dibujuk oleh mucikari itu dengan omongan manis. Seng mucikari sendiri, bibi Chuwi atau dipanggil Chuwima, merasa heran bukan kepalang melihat ada seorang wanita muda berani menolak ajakan putra mahkota. Tidak peduli ia sudah menikah atau belum, Rakyat jelata atau bangsawan belum pernah ada wanita yang menolak ajakan yang seolah merupakan bulan jatuh kepangkuan itu. Karena wanita muda itu menolak, dua orang tukang pukul sudah menangkap kedua lengan wanita itu dan tanpa kesulitan dua orang jagoan yang kuat itu memaksa dan menarik wanita muda itu ikut ke dalam ruang pelesir. Tak seorang pun yang berani melerai ketika melihat ada wanita muda dipaksa masuk ke rumah itu oleh seorang wanita tua dan dua orang jagoannya. Chuwima memang disegani, bukan hanya karena ia mempunyai tukang pukul, melainkan terutama sekali karena di belakang mucikari ini berdiri banyak bangsawan tinggi yang menjadi langganannya sehingga ia bisa mendapatkan pembelaan dari kalangan atas. Petugas rendahan biasa saja, mana berani menentangnya. Mungkin akan berhadapan dengan atasannya sendiri nanti. Pangeran Chuwi San telah duduk menanti dalam kamar yang mewah itu seorang diri ketika wanita muda itu masih bersama keranjangnya didorong masuk dari luar dan daun pintu segera ditutup kembali dari luar. Wanita itu, bagaikan seekor anak kelinci yang dilempar ke dalam kerangkeng harimau, berdiri menggigil dan menangis, tidak berani berkutik, hanya bersandar pada dinding memeluk keranjangnya. Ampun, ampunkan aku, lepaskan aku, aku sudah bersuami, suamiku keras dan galak, ia meratap ketakutan tanpa berani mengangkat mukanya yang menunduk. Akan tetapi, alasan bahwa wanita itu sudah bersuami tidak meredakan gelora gairah Seng Pangeran. Yang membuat ia terheran-heran adalah melihat sikap wanita itu. Kenapa begitu berani dan sama sekali tidak menghormatinya? Nyonya muda yang manis, pandanglah aku. Apakah engkau tidak tahu, siapa aku perintahnya? Dengan ketakutan wanita itu mengangkat muka memandang, namun ia sama sekali tidak nampak terkejut. Bahkan ia mengjeleng kepalanya, aku tidak mengenal engkau siapa, akan tetapi mohon kau lepaskan aku, jangan ganggu aku, hem, aku adalah pangeran, putra mahkota, tahu. Wanita itu kembali memandang dengan matlah, terbelalak, lalu keranjangnya jatuh mengelingding dan ia pun menjatuhkan diri berlutut menyerembah-nyembah. Ahaha, ampun hamba, hamba tidak tahu, hamba baru sebulan berada di kota raja, hamba dari dusun, setelah menikah baru di sini, mohon paduka mengampuni hamba dan membiarkan hamba pergi, pangeran itu semakin heran. Aku suka padamu, manis. Kesinilah dan jangan takut. Aku akan memberi hadiah besar kepadamu, tidak, tidak. Mohon paduka mengampuni hamba, hamba baru sebulan menikah, hamba tidak berani, suami hamba galak, air, pengantin baru, ya. Heh, heh, aku suka pengantin baru. Tentang suamimu, jangan takut. Dia tidak akan berani memarahimu kalau tahu bahwa pangeran putra mahkota yang mengajakmu. Kesinilah pangeran Ciu Hwi San semakin bergeirah karena belum pernah dia bertemu dengan wanita yang tidak segera lari ke dalam pelukannya. Malah dia yang kini turun dari pembaringan dan menghampiri wanita yang menggigil ketakutan itu. Akan tetapi baru saja dia memegang lengan wanita itu untuk ditariknya, dia mendengar suara gedebukan di luar kamar, suara orang berkelahi. Dia terkejut dan heran, lalu dibukanya daun pintunya untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata dua orang tukang pukul berewokan itu sedang mengeroyok seorang laki-laki muka Bopeng yang juga tinggi besar. Akan tetapi laki-laki Bopeng itu lihai sekali, dan ketika Seng Pangeran membuka daun pintu, tepat dia melihat betapa dua orang tukang pukul itu dihantam roboh. Changko, kakak Chang wanita cantik yang berada di dalam kamar pangeran Ciu Hwi San menjerit ketika ia melihat laki-laki Bopeng itu. Kim Mui, adik Kim laki-laki itu berteriak dan dia pun menerjang masuk ke dalam kamar. Aku tahu, engkau berada di sini bentaknya dan dengan mata melotot dia memandang kepada istrinya, lalu kepada Seng Pangeran. Ketika dia memandang kepada pangeran itu, pangeran Ciu Hwi San berkata dengan sikap gagah dan marah. Orang kasar, butakah matamu? Aku adalah pangeran Ciu Hwi San. Hayo cepat engkau pergi dari sini atau akanku suruh orang menangkap dan menghukum siksa sampai mati akan tetapi si Muka Bopeng itu menyeringai, aku tahu engkau pangeran putra mahkota yang metuk keranjang itu. Engkau berani menghina istriku. Biar aku akan dihukum nanti, akan tetapi sekali ini engkau yang akanku siksa sampai mati. Lebih dulu dengan langkah lambat namun sikapnya menyeramkan, si Muka Bopeng menghampiri Seng Pangeran. Pangeran yang satu ini memang lemah. Melihat gertakannya tidak berhasil, dia pun melangkah mundur dan mukanya mulai membayangkan ketakutan. Jangan, maafkan aku dan engkau akan ku ganjar hadiah yang besar. Tidak ada hadiah besar daripada membunuh orang yang telah berani menghina istriku tercinta bentak orang itu dengan geram dan dia sudah siap untuk menubruk. Tiba-tiba seseorang muncul di ambang pintu kamar itu. Akan tetapi kemunculannya tidak membesarkan harapan Seng Pangeran, karena dia hanyalah seorang pria berusia 35 tahun yang berpakaian seperti seorang sastrawan muda, mungkin sastrawan kaya karena pakaiannya mewah. Apa artinya seorang sastrawan lemah terhadap si Bopeng yang tangguh ini? Dua orang jagoan tukang pukul di rumah pelesir itu pun sudah dia pukul roboh. Muka Bopeng, jangan kurang ajar kau sastrawan itu membentak dan biarpun suaranya lembut, namun mengandung getaran berwibawa sehingga tiba-tiba si Bopeng menghentikan langkahnya dan memutar tubuh menghadapi sastrawan itu, nampaknya terkejut. Akan tetapi ketika dia melihat bahwa yang menegur dan mencelanya hanya seorang sastrawan yang kelihatan lemah, dia menjadi semakin berang. Dengan langkah lebar dia menghampiri sastrawan itu dan sikapnya mengancam. Jahanam, siapa engkau berani mencampuri urusanku? Dia mengepal tinju dan siap menerjang. Engkau lah yang Jahanam. Berani engkau mengancam yang mulia pangeran putra mahkota yang sepatutnya kau sembah? Hayo cepat berlutut minta ampun akan tetapi, si Muka Bopeng menjawabnya dengan gerengan dan dia pun menerjang dengan ganas ke arah sastrawan itu. Pangeran Cui Huisan menyangka bahwa penolongnya itu tentu roboh dengan sekali pukul dan dia sudah siap untuk melarikan diri. Akan tetapi, dia terbelalak. Ketika si Muka Bopeng yang tinggi besar itu menerjang, sastrawan itu mengelebatkan kipas yang berada di tangannya dan entah bagaimana, tiba-tiba saja si Muka Bopeng itu yang terpelanting ke atas lantai dia merangkak bangun, meloncat dan menerjang lagi akan tetapi disambut pendangan yang mengenai dadanya dan membuat, dia terjengkang dan terbanting keras. Si Muka Bopeng terengah-engah dan matanya terbelalak ketakutan, lalu dia bangkit dan membalikan diri, cepat lari keluar dari dalam kamar itu. Sastrawan itu membiarkan si Muka Bopeng lari, dan dia pun membalik, menghadapi pangeran Chu Huisan dan menjatuhkan diri berlutut dengan sikap hormat dan sopan sekali. Hamba kira akan jauh lebih baik dan aman kalau paduka selalu ditemani seorang pengawal yang boleh dipercaya. Dewasa ini banyak sekali terdapat penjahat dan pemberontak yang tentu akan berbuat yang tidak baik kepada paduka, tentu saja pangeran itu merasa berterima kasih karena tanpa munculnya sastrawan itu, tentu sekarang dia telah lewas dibunuh si Muka Bopeng tadi. Dia melangkah maju dan dengan kedua tangan menyentuh pundak sastrawan itu dia berkata, Terima kasih, engkau telah menyelamatkan aku. Kami akan merasa senang sekali kalau saat ini engkau suka menemani dan menjaga keselamatanku, hamba suka sekali, hamba siap mengorbankan nyawa demi keselamatan paduka, pangeran kata sastrawan itu. Siapa namamu hamba si, bernama keturunan, yau, nama hamba luta, pada saat itu, wanita muda yang sejak tadi berdiri ketakutan, mempergunakan kesempatan itu untuk melarikan diri keluar dari dalam kamar. Akan tetapi melihat ini, yau luta meloncat dan sekali tangannya bergerak, dia telah menotok wanita itu pada pundaknya, membuat wanita itu menjadi lemas dan tentu akan jatuh ke atas lantai kalau yau luta tidak menyambutnya, memegang lengannya kemudian mendudukannya di atas lantai bersandar dinding. Wanita muda itu tidak mampu bergerak, hanya matanya yang memandang dengan ketakutan. Yau si ucai, sastrawan ngau, kalau ia tidak mau, suruh ia pergi. Kami tidak mau memperkosanya, kata pangeran cui huisan dengan suara mengandung kekecewaan. Wanita itu bukan saja menolak cintanya, bahkan suaminya hampir saja membunuhnya. Yau luta membungkuk dengan senyum. Harap paduka jangan kecewa. Dalam satu menit ia akan berubah sama sekali dan akan melayani paduka dengan seluruh tubuh dan hatinya, dia mengeluarkan sebuah bungkusan dari dalam saku bajunya. Ketika dibukanya, dalam bungkusan terisi bubuk merah. Melihat di atas meja dalam kamar itu, terdapat cawan dan guci arak, dituangkannya sedikit arak ke dalam cawan, dimasukkannya sedikit bubuk merah ke dalam cawan. Kemudian dia menghampiri wanita muda itu, tangan kiri menekan kanan kiri mulut sehingga mulut itu terbuka, ditengadahkan, lalu isi cawan diatuangkan ke dalam mulut. Di luar kehendaknya, wanita itu terpaksa menelan anggur dari cawan dan yau luta melepaskannya. Pangeran cui huisan memandang penuh perhatian. Semenit kemudian, terjadi perubahan pada wajah wanita itu. Kedua pipinya kemerahan dan pandang matanya tidak lagi ketakutan, akan tetapi seperti orang yang mengantuk. Yau luta membebaskan totokannya dan dia pun berkata, kini paduka dapat berbuat apapun terhadap dirinya dan ia akan menyerahkan diri dengan sukarlah dan penuh semangat. Hamba akah menjaga keamanan paduka di luar kamar, Yau luta melangkah keluar dan menutupkan daun pintu kamar itu dari luar. Sebetulnya, peristiwa tadi sudah mengusir semua gairah nafsu dari pikiran pangeran ini. Akan tetapi, dia tertarik dan ingin sekali tahu apakah ucapan pengawal barunya itu benar. Dia lalu memandang wanita muda yang sudah dibebaskan dari totokan itu. Kini wanita itu berlutut menghadap kepadanya, hanya menundukan muka dan tidak berani memandangnya, tidak pula mengeluarkan kata-kata, juga tidak lagi menangis ketakutan. Angkat mukamu kata pangeran itu dengan suara memerintah. Dan wanita muda itu mengangkat muka memandangnya. Dan alangkah jauh bedanya dengan tadi. Wanita itu kini memandangnya dengan sikap malu-malu, dengan metu sayu dan mulut mengulung senyum. Kesinilah, kata pula pangeran itu. Wanita itu nampak tersipu, lalu bangkit dan dengan malu-malu berjalan menghampiri pangeran Chiu Hwi San. Ketika pangeran merangkulnya, ia pun mengeluarkan suara lirih dan menyandarkan mukanya ke dada pangeran itu. Siapa namamu? Manis nama hamba Bikim, suaranya berbisik dan kini bangkitlah kembali gairah di hati pangeran itu. Dia menuntun wanita itu ke pembaringan dan benar seperti yang dikatakan Yau Luta tadi, kini wanita itu sama sekali tidak menolaknya, bahkan melayaninya dengan sukarela dan penuh gairah. Tentu saja semua itu adalah siasat yang sudah diatur oleh Yau Luta atau Yaluta, pangeran Mongol itu. Ketika kerajaan Mongol belum jatuh, dia masih kecil, baru belasan tahun usianya dan tidak dikenal. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu dia menggunakan namanya, hanya diubah sedikit menjadi nama peribumi agar tidak ada yang tahu bahwa dia adalah bekas pangeran Mongol. Sejak peristiwa di rumah pelesir itu, pangeran Ciu Hwi San menerima Yau Luta yang disebutnya Yau Siu Chai menjadi pengawal pribadinya, juga temannya berfoya-foya. Yau Siu Chai amat pandai mengambil hatinya. Dengan adanya Yau Siu Chai, putra mahkota ini dapat menikmati mati bermacam kesenangan yang tadinya tidak dikenalnya sama sekali. Dengan bantuan Yau Siu Chai, wanita yang bagaimana keras pun akan menjadi lunak dan jinak. Bahkan putra mahlota itu, saking percayanya kepada Yau Siu Chai, telah mengangkat sastrawan ini menjadi guru sastra dari putranya yang bernama Tsu Hong. Maka, kuatlah kedudukan Yau Siu Chai di istana putra mahkota. Dengan cerdik sekali Yau Uluta yang memang mendekati pangeran putra mahkota ini untuk tujuan yang lebih besar, menuntun pangeran Tsu Huisan yang lemah itu sehingga keadaan pangeran itu semakin rusak. Bukan saja bujukan Yau Siu Chai membuat dia menjadi semakin menggila dalam mengejar kesenangan sehingga lupa diri, juga Yau Siu Chai dengan cerdik menjerunguskan pangeran yang menjadi calon pengganti kaisar itu menjadi seorang pecandu madat. Yau Siu Chai ingin agar kelak yang menjadi kaisar seorang yang lemah, tidak mampu dan yang berada di bawah pengaruhnya sehingga kalau dia mendapatkan kesempatan baik melakukan gerakan, maka pemerintahan di bawah kaisar semacam itu akan mudah dia robohkan dan dia dapat membangun kembali kerajaan Goan, Mongol, yang pernah jaya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.